Intro Untuk mengantisipasi para pelajar tidak terpengaruh oleh faham-faham radikalisme Tim Satgas, Ban, Ops, Divisi Humas Mabes Polri melakukan kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme Kegiatan ini merupakan wujud dari perhatian Polisi Republik Indonesia yang bekerja sama dengan dinas terkait seperti dinas pendidikan Ketua Tim Satgas, Divi Humas Mabes Polri, AKBP Sulistio Pujo Nugroho menjelaskan pemahaman radikalisme yang sangat membahayakan para generasi muda dapat menyasar khususnya anak-anak sekolah Selain itu kegiatan ini juga untuk menekan faham tersebut Tim Satgas akan berkeliling ke seluruh wilayah Indonesia Ini kegiatan kita dalam bahkan melakukan peliputan Dan kita dalam bahkan melakukan kegiatan peningkatan Peningkatan menekan kegiatan radikal Menekan aktivitas radikal yang ada di wilayah khususnya adalah Karimun Dan kegiatan pada hari ini kita melakukan kegiatan di SMK Negeri 1 Karimun Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Bakri Hasim sangat mendukung dan mengapresiasi serta berterima kasih kepada Polri yang mana telah memberikan sosialisasi serta pemahaman dan edukasi terkait bahaya radikalisme yang dapat membahayakan siswa dan siswi sekolah Yang diselenggarakan oleh Polres yang bekerjasama dengan kami dinas pendidikan sangat mendukung kegiatan ini di mana sasarannya adalah siswa-siswa yang baru beranjak dalam hal melihat, mencari jati diri mereka Sementara itu salah satu siswi peserta sosialisasi sangat mengapresiasi dengan baik dalam upaya pencegahan paham radikalisme di kalangan pelajar Selain itu juga dapat menambah ilmu pengetahuan Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton!